Dan pemirsa meski berkali-kali terjadi kasus investasi bodong di Bali, investasi dengan menawarkan keuntungan besar tetap saja muncul. Oleh karena itu masyarakat diminta untuk cerdas dalam menggunakan dananya sehingga tidak membeli. Kembali tertipu. Mengatakan, pada dasarnya masyarakat semua tertarik dengan investasi yang menjanjikan bunga tinggi. Namun beberapa kali kasus investasi bodong seharusnya menjadi pelajaran sangat berharga bagi masyarakat untuk mengantisipasi dan menolak tawaran untuk berinvestasi dengan bunga yang tidak wajar atau fantastis. Masyarakat saat ini dituntut lebih cerdas. Menurut Akademisi Unwar ini, jika masyarakat tidak ingin tertipu dengan investasi bodong, ada dua hal yang harus dilakukan. Yaitu pertama menelusuri legalitas perusahaan yang menawarkan investasi. Dan kedua adalah rasionalitas. Investasi dengan keuntungan atau suku bunga di atas 30% sangat tidak rasional. Dalam ilmu perbankan, bunga yang logis dalam investasi maksimal 16%, Artawan menambahkan peran OJK juga sangat dibutuhkan dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait antisipasi investasi bodong. Pengalaman ini sebenarnya menjadi guru bagi masyarakat. Jadi sudah sering terjadi investasi bodong atau arisen berkendal apapun, tetapi masyarakat harus cerdas. Contoh misalnya ya, cerdas kenapa? Kalau kita ingin tidak tertipu dengan modal-modal seperti itu, ada dua hal yang mesti kita cek. Yang pertama adalah legalitas daripada perusahaan itu. Yang kedua adalah rasionalitas. Rasional nggak kalau kita berinvestasi itu hasilnya di atas 30%? Itu tidak rasional. Nah, salah satu untuk menghindari investasi bodong itu adalah masyarakat harus cerdas. Kalau ada investasi yang mengimbing-imbingi itu bunga di atas 16%, itu sudah ciri-ciri investasi itu bodong. Seperti diketahui, banyak masyarakat Bali tertipu dengan investasi menjanjikan keuntungan besar. Kasus terakhir adalah kasus arisan online yang menawarkan bunga 20 hingga 30%. Yayaku Sumabali TV